Seorang bocah berusia belasan tahun terluka akibat terserempet roda truk bermuatan pasir saat menghadang truk untuk menumpang truk tersebut. Ironisnya hal tersebut dilakukan demi sebuah konten di media sosial. Bocah berusia belasan tahun bernama Rizki ini harus diangkut oleh bocah belasan tahun lainnya karena menderita luka di bagian perut dan kaki. Ia terjatuh dan terserempet roda truk bermuatan pasir saat menghadang truk untuk menumpang di jalan flyover R.E. Marta Dinata Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Korban dibawa ke rumah sakit oleh temannya menggunakan tumpangan mobil pick-up. Namun sesampainya di rumah sakit, teman-teman korban lari meninggalkan korban yang masih berada di dalam pick-up. Menurut warga sebelumnya korban bersama puluhan bocah belasan tahun lainnya sedang menghadang mobil truk. Ironisnya hal tersebut dilakukan demi sebuah konten media sosial. Ini aliran apa namanya? Golongan apa? Kelompoknya kelompok apa nama kelompoknya? Nggak pakai majlis, nggak pakai hal sukatan yang di sini ada, Pak. Emang anak-anak itu gimana, Bang? Sering apa aja di sini? Emang sering di sini, nyetopin mobil. Mobil apa itu, Bang? Mobil ronton, mobilnya. Itu setiap hari itu, Bang? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Jumlahnya, Bang, untuk jumlahnya? Nggak banyak, bikin. Lantaran kebingungan, sopir pick-up membawa korban ke Maposik, Cikarang. Kemudian korban dilarikan ke rumah sakit di wilayah Cikarang Utara menggunakan ambulansi milik puskesmas Karang Asih untuk mendapatkan perawatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.